Setelah teman-teman mungkin kan kemarin lihat materi disajikan Terus dalam event kambing gak ada yang murah, kambing gak ada yang jelek Karena skalanya udah lolos di kategori Piala Presiden itu tentunya kan sudah melalui beberapa fase tingkatan-tingkatan tingkatan tertentu Jadi perlu juga sadar diri, perlu juga dodone dijembar nih Karena yang namanya sudah kita ritmenya dalam dunia kontes itu kita ngomong seorang Pertaruhannya segala bentuk sesuatu pertaruan Jadi keselarasan keserasian kambing itu tidak hanya dilihat dari bulu gelior ya Ya bulu itu kan mempercantik, menjadi lebih eksotik Tapi kan gak bisa kalau kita istilahnya kayak toh saya bukan Juli loh ini saya yang mewakili loh Jadi yang kita tahu aja Jadi yang dinilai kambing itu kan secara parameter keseluruhan lah Artinya ya dari keserasian, postur, bulu, telinga Beberapa hari sudah kita sajikan materi golongan elit Sekarang sudah saatnya kita kembali ke golongan masyarakat jelata Setelah teman-teman mungkin kan kemarin lihat materi disajikan Terus dalam event kambing gak ada yang murah, kambing gak ada yang jelek Karena skalanya sudah lolos di kategori Piala Presiden itu tentunya kan sudah melalui beberapa fase tingkatan 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 tertentu Kedekatan emosional juga harus dibangun Jadi posisinya bagaimana kita menghadapi situasi dengan gacoknya Bagaimana kita menghadapi situasi dengan alam lingkungannya Bagaimana kita menghadapi dengan beberapa peserta yang lain Bagaimana kita menghadapi dari berbagai kelas peserta Artinya kualitas dari kambing Jadi perlu juga sadar diri Perlu juga dodoni di jembarni Karena yang namanya sudah kita ritmenya dalam dunia kontes Itu kita ngomong seorang Pertaruhannya segala bentuk sesuatu pertaruan Jadi amit Dalam sebuah kontes Itu gak ada silaturahmi dan gak ada persahabatan Karena ini peperangan guys Loh ini percaya apa orang? Sudah di juri Ini pemilik kambing ABC ini Itu posisinya Jagong bareng, cakruk bareng, ngopi bareng, ngopi bareng Seketika kita di rumah berpikir Ini layak raya sisuk tanggi kontes gitu ya Ah sisuk ketemu ABC Minimal ngopi Bahasanya ngopi Tapi Setelah seketika nanti ketemu Sudah di event dan di pedok sepuluh besar Sudah saatnya menjadi musuh Cuman Artinya ya musuh itu musuh Penilaian dari sisi parameter kambingnya Kalau Teman-teman peternak ya Tetep lah jadi sedulur Karena Jari nih bahasanya dulu itu Dalam dunia kambing itu seduluran selawase Jadi teman-teman kemarin memang Terima kasih antusias viewer ke KKTV luar biasa Jadi Antusias dari Viewer ya Tentunya dengan Ya siapa yang gak pingin ngeliat kalau Piala Presiden Siapa yang gak pingin kepo juara satunya kelas ek trim Piala Presiden Cuman Waktu kemarin Ya awalnya kita konten nebak-nebak Ternyata ya Punya Pak Baron yang beruntung Juara satunya di Kelas A ya Jadi Selamat tentunya untuk Anggura Karirnya Kemarin Kalau gak berubah statement Setelah juara satu Akan pensiun Nah jadi Moment rating Prestasi terbaiknya Anggura Di juara satu Piala Presiden 2023 Tuh ya Jadi Tinggal nanti bagaimana kita teman-teman Teman-teman ini Peternak seluruh Indonesia ini bersaing Ketat Dan kita berlomba-lomba untuk memiliki gacok terbaik Entah itu kelas E, D, C, B, A, entah itu bat jantan atau betina Jadi Ojasor guys Bahasanya hari ini kita kontennya Jangan Kendor Kambing Masih selalu memiliki Kesempatan Di beberapa event berikut Jadi Buk-buk lebar Piala Presiden RI Terus ada Piala Dunia Saya mau ngerti kan Jadi Karena Piala Dunia itu kan Ada Satu-satunya Pemreder Ataupun satu-satunya Peternak yang ada Di dunia Untuk kambing Kalikesing Hanya di Indonesia Jadi Misal kayak Bang Naim yang dari Malaysia itu berangkat Datang itu Piala Dunia Jadi Sudah antar negara Kalau kemarin Antar provinsi Antar kota Antar kabupaten Tapi besok mungkin mudah-mudahan juga Tapi Soposnya Nganak nih Piala Presiden Sudah ya kan Sudah dikelar Nah tentunya Kita kasih support ke teman-teman Ya Jangan Jangan menyerah Artinya Dengan Kita melihat kondisi prestasi Anggura Kita jadi tahu kan Kambing yang layak Juara Jadi juara di Piala Presiden itu Yang seperti apa Kategorinya Gareng juara 2 Juara 3 Rojuli kan ya Nah Jadi Posisi Kondisi kambing pun juga tidak tentu stabil guys Jadi Di saat mungkin Bisa kita moco Oh di event ini Ayo nek Misal nek Anggura kalah Tapi ternyata Pas saat event itu Anggura maksimal Bulu juga bagus Kebersihan bagus Gemuknya maksimal Nah Disitulah yang sulit kita tebak Kondisi terakhir Pokoknya kita Menerka-nerka itu enggak berani Yang kita Berani adalah Menunggu keputusan juri Karena Kondisi top perform kambing itu Seperti orang keadaannya Kita siap gas saat ini Ini adalah masuk angin Ini adalah masuk angin Ini adalah keruan Ini adalah Nah jadi Kayak gitu ya Ya sepertinya profisiat lah Profisiat untuk Anggura Tentunya prestasi terbaik untuk Kambing yang dari Trenggalek Munjungan ya Punya Pak Baron dan kru Tentunya antusias lah Untuk kita luar biasa support Jadi Jenengan terbaik saat ini Jadi Kita sebagai orang Kali Kising juga Merasa seneng Artinya Produk yang awalnya Memang berasal Berangkat dari Kali Kising Ternyata Dengan sentuhan tangan-tangan Yang profesional Sentuhan tangan-tangan Yang penyabar Penyabar Telaten Akhirnya menjadi sesuatu Dan mengangkat derajat Martabat seluruh Petera Indonesia Tentunya guys Tapi hari ini Ngomong-ngomong Bercerita Tentang Piala Presiden Kita sudah Sudah berlalu ini guys Jadi Kita tinggal Balik ke habitat asli ya Kita balik Ke rutinitas Ke habitat Rakyat Jelata ini Jadi posisi Hari ini Kita Guyang guys Nah kemarin itu Kita memang belum promo sih ya Kemarin itu memang Ini Merknya Ini masalah Diendos Jadi ini Ada kita coba Treatment hari ini tuh Sebetulnya Pemutih Pemutih Coba kita kasih ke Jantan yang bener-bener Abang Bener-bener Abang ini Kayak apa sih Nanti jadinya Jadi Ini kemarin menurut Resepnya Ini kan Pemutihnya ini Enggak serbuk Enggak apa Enggak ribu Jadi cuman Sampotok Sampotok Digoyor-goyor-goyor Goyor-goyor 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 Selama 5-10 menit kali ya Aku kecap Cepres dari awal tadi Sudah berapa menit 7-25 Wah berarti Wanita sikat ya Kita coba Artinya ini kan Sudah lebih dari 5 menit Aku enggak Sanu malah Rontok Jadi kayak gini tuh Apa jenengnya Digosokkan dulu Lalu ditunggu memang Beberapa menit Kalau pemutih sifatnya Memang rata-rata kayak gitu Jadi Apa Naik kemarin sih Sudah dicobakan ke induk itu Posisi sebelum dan sesudahnya Memang signifikan betul Jadi cuman Apa Yora langsung Karena Coklat ini kan bertahun-tahun tuh Jadi tahap putihnya juga harus Mau enggak mau berbulan-bulan Jadi memang Butuh Butuh telaten juga sih ya Kecuali tidak setiap kali tir Nguyuh terus disemprot Tir nguyuh Disemprot ya Ya makanya itu Ya karena air kencing ini Memang kondisi Orang yang Mbak mobilnya Entek Mbak Eko Jumlah Jadi bahasanya keras memang air kencing Ah jen Ini memang sengaja tidak kita jepet Woi Memang Kita mencoba untuk Habitat asli Di posisinya Kita coba nanti Kalau apa Ending hasilnya Mereka misalnya api Kita mencoba Ya Mereka 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 tidak mencoba Sebenarnya belum Ya jadi Karena kalau kita jual produk Paling tidak kita juga pakai Ya pakai Terus bukti nyatanya Keduanya Kita tidak Mereka Maksudnya paling tidak itu Ya Ya mengurangi lah Masya tidak Ini tidak Ini tidak Ini 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 Biasanya Setelah Sampu 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 Ini Ini Rasa Rasa Di punyok Usyk ini guys rasanya gimana ya kalau kita habis kemarin hari minggu yuk pegang yang maksudnya sekelas untuk pejantan bedeng di rumah itu rasanya biaya tapi ya kita ya nggak boleh apa namanya terus pesimis kita pokoknya memang ada materi kita open kita rapat lah ya suatu saat hoki atau suatu saat kita itu apa namanya panjang rezeki orang ngerti karena ini loh pacarmu ayo lagunya lah sakburin dan pacarmu jangan lho ayo yuk biar 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 di Oh tak kira berapa yang dikatakan nah tadi yang namanya maskot kontes itu kadang-kadang kita kan satu tahun dua tahun ya orang nemu-nemu tapi suatu saat ketika pas jatai hoki nih ya sepele sepele wajah jadi dari hasil anakannya dewe kadang keluar aneh ini terlalu belahnya gak sih terlalu wawak ini ya jadi posisinya kocok-kocok ini diwadus beraya jadi kurang-kurangi dan ini langsung wawak mungkin ada di apa namanya di sudok-sudok mau gak malah akhirnya berkandangan kita gak mandikan kambing hari ini kayak mandikan keboh tapi aku sengaja nih memang nangkin dikasih ini sebenernya tujuannya kalau ngirampit polo nah sudah kan guys sudah kan kita tinggal bilas bilasnya disana kok ini jahatnya piya tuh ngangguk sudah ini sesetrim yulah ini mengantisipasi kambing ganas guys jadi kambing yang ganas itu kelemahannya pada gumbel jadi kambing galak kambing pola gitu nih ini gumbel kambing sapi nih geloh waduh ini gumbelnya di gumbelnya dia tenaganya keluar ini juga api loh ini rupanya ini kambing galak gitu mereka gumbelnya gumbelnya buat yang ada yang beras gulek ada yang ada hobinya satu hobi, kedua gula ada yang ada yang ada di tempat ada yang ada yang ada yang ada yang ada jatah rezeki ya temen kita, dulur anak kita cek CMF dia tuh seketika punya barungan anak-anak ini dihasilkan kontes tapi ya tapi ya ini orang gila berdasar kontes juga modal murah tapi ngomongin spesifikasi ini kontes loh beda lagi dengan kita ngomong spesifikasi ini bedeng loh bedeng ini kan biar caranya duitku muda seperti ini ini bahasanya biar caranya duitku muda jadi ya penuh spekulasi lah artinya ada beberapa temen yang hoki yang dihasilkan memang dari yang murah cuman gak semua rata-rata ya yang dihasilkan ya dihasilkan kadang memang ada rata-rata tapi ya ada juga yang jelek lah makanya di sisi keberuntungan memang ya hoki maulah hoki ini keberuntungan gitu jadi bahasanya yang jelasnya ini ya jadi bahan api sebenarnya pokoknya di rumah api karena saking sulitnya untuk mencari materi bagus mendapatkan materi bagus itu saking susah jadi kadang-kadang kan kita sayangkan temen-temen itu di materi api jenis itu larang tapi rumah terapi kan nah seperti ini kasus gara-gara rusak ini jadi gak berangkat piala presiden saya gara-gara rusak ini jenis ini jenis ini mengangkat ini jembok gue ini serius loh ini ini gak gede ini gede ini gede ini gede ini gede ini gede ini ini rampas loh ini rampas gede ini gede ini tapi aku ingin ngurung musuh ngoncok-ngoncok yang musuh ini ngalah orang apa-apa penting kan mengangkat jadi peserta kita mengangkat piala presiden gede ini gagal gagal mengangkat piala presiden jadi apa ini apa ini apa ini ya kalian jawab kemarin ada apa yang komen itu itu mas sekarang penting gede bulu gembior itu sebenarnya penilaiannya menilaik itu itu ya tentunya tidak tidak dibenarkan jadi keselarasan keserasian kambing itu tidak hanya dilihat dari bulu gembior ya ya bulu itu kan mempercantik menjadi lebih eksotik tapi kan gak bisa kalau kita istilahnya kayak toh saya bukan juri loh ini saya punya mewakili loh jadi yang kita tahu aja jadi yang dinilai kambing itu kan secara parameter keseluruhan lah artinya ya dari keserasian postur bulu telinga tentunya gini guys memang pada bulu itu ada parameternya jadi seketika mungkin ketika kita melihat anggura itu bulunya memang eksotik gareng juga eksotik si rojuli juga eksotik kan tapi juga tidak menutup kemungkinan kita harus memperhatikan parameter yang lain mungkin mungkin kalau rojuli itu kalah pada mananya sama anggura mungkin juga si gareng kalah pada mananya sama anggura jadi ya kita harus detail lah karena parameter itu kan ada sebelas jadi poinnya dari titik ujung depan sana kayak yang tak semprot kayak kayak nah ini yang nanggu lu mengharap ini bisa oke ya bener loh belum lagi nanti ke belakang saya ini tersebut karena orang ini ganteng ke anggura seperti posturnya seperti orang seterik itu ya ya terus saya ini kira-kira berbandingkan juga dengan ini yang bulunya kayak gini kalau dimongsi ke anggura acara orang nyawa itu kan halah kalau yang ulu ini abang kalau ulu ini tipis itu kan abang berbanding ya ya kalah harusnya resi wulunya lemu walaupun ada hitamnya belakang ada hitamnya cuma kan secara akumulatif mungkin dari beberapa parameternya kan mungkin nutup jadi misal kalau buri ini saya ini rojuli menang pada belakang ya kan ini loh itu gila ini loh ini ya rojuli ampuh karena ini ini untuk kelas A misal misal ini angguranya itu 5 misal terus rojuli 6 misal kan kaca 1 poin tarik ke depan di daerah ini loh apa posturnya apa bulunya apa misal rojuli anggur jadi ke depan lagi bentuk pasung bentuk telinga itu 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 juga ada penilaiannya ada rentan skornya kenapa kebijakannya sekarang itu rentan skor karena akan sangat sulit menentukan juaranya ketika tidak di rentan skor coba ayo bayang nenek yang kira-kira luas tidak ada tidak ada bukti skornya nah itu nanti berbicaranya ya kira-kira nanti malah justru peserta berbicaranya alah saya mergok cedera juri ya aku wanita ngomong mergok cedera panitia gitu tapi dengan rentan skor itu kita seketika ditanya kok kita itu itu dasarnya itu ada noloh jadi posisinya itu kayak gitu lah jadi ya kita ya nggak apa-apa justru apresiasi positif komen yang sangat positif untuk teman kita mengingatkan kita bahwa istilahnya apa mengingatkan teman-teman pemain kontes ataupun juri dan dewan juri memang netizen harus kritis memang teman-teman peserta harus kritis jadi dimana kelemahan kita harus kita tahu dimana kelebihan kita kita harus tahu ataupun kambing-kambing kita jadi ya hal yang sangat wajar kayak gitu ya jadi malah rapopo nggak seneng interaktif kita kalau misalnya jadi menambah wawasan jadi kalau bisa semakin lama juri itu jangan semakin percaya diri jadi karena dengan pesertanya kritis dengan ya juri itu kan orang-orang mungkin kerjaannya kok ngawur gitu loh jadi semakin banyak protes semakin banyak pertanyaan juri akan juga semakin apa namanya punya tanggung jawab punya tanggung jawab ke peserta ya sudah lebih berkembang juga sudah lebih berkembang jadi jangan jangan kita kalau dikritik kasih sarana su nggak jadi kalau yang saya tahu loh saya kontes dulu dari 2008 itu kalau kita nggak tahu tanya kalau kita dijelaskan ya logis pora disitu ketika ada adu argumentasi adu debat itu terjadi pendewasaan jadi sekarang ngerti tadi ngerti yang ngerti ya orang yuk ngerti ngerti ini bahasanya berbagi ya guys sudah lebih berkembang di sini jangan nanti orang panas iya kok malah jadi ngomong aku terus kok pas aku muti itu jadi panjang kali lebar kali tinggi loh orang yuk ya ngomong ya nanti mau kemana nanti kapan nanti aku tuh sebenarnya mau klarifikasi guys kenwood kan memang habis dari sakit dan nggak berangkat Piala Presiden aku pingin ke Mas Yanto juga si Abimanyu kemarin gimana aku aku pedong-pedongin tapi kan pernah ketemu nah banyak kan di komen juga pertanyaan Abimanyu berangkat nggak mas gitu ya kenwood juga nah nanti nek itu kan kebetulan yang tonggonya di jadi posisinya mudah-mudahan aja kalau mereka loh kalau saya sih konten berkenan aja karena saya cari bahan konten kalau maksudnya kalau punya berkenan nah kita liput sebetulnya ketika Abimanyu kok misal berangkat terus kalah itu kalahnya dimana kira-kira kan nanti Mas Yanto bisa menjelaskan ya kalau kita kemarin melihat kondisi yang lain itu top fit top perform nanti kita juga akan tahu oh kemarin nggak lolosnya mungkin disini disini di sini wangi ya celumutnya apa boh oke gitu see you next weekend tunggu mudah-mudahan 2 konten itu nanti kita bisa kelari ya bisa bisa apa namanya ke konten lah intinya see you next weekend sampai jumpa di video salam selesai pagi dan mati-mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati